Dan ini baru aja mulai diratain, udah keliatan coveragenya tuh pekat, gak peci sama sekali Hai semuanya, welcome back again to my youtube channel, kembali lagi sama aku Idemesha Ini aku udah lama banget gak bikin video youtube Dan di video kali ini aku bakalan review 2 produk sunscreen dari brand Khalisa Ini tuh adalah produk dari PT Roto Siapa sih yang gak tau PT Roto? Jadi buat kualitas udah pasti gak usah diraguin lagi ya Pokoknya aku bakalan review, bakalan bahas sedetail mungkin Tapi bakalan yang gampang banget kalian mengerti So kalian harus tonton video ini dari awal sampai akhir Oke jadi ini dia 2 produk sunscreen Khalisa yang termasuk Skin Oasis gengnya Tapi sebenernya Khalisa tuh baru aja launching lagi sunscreen yang bentuknya gel yang ini Cuman di video kali ini aku bakalan review 2 produk sunscreen yang ini dulu Yang warna hijau ini namanya Khalisa Essential Brightening UV Skin Oasis Dan yang pink ini namanya Khalisa Essential Brightening UV Skin Oasis Pink Blush Jadi kedua sunscreen ini tuh bisa dipake untuk semua jenis kulit Dan juga aman untuk dipake karena udah berizin BEPOM dan udah bersertifikat halal MUI juga Ini keduanya termasuk Hybrid Sunscreen itu tuh adalah gabungan antara physical sunscreen dan juga chemical sunscreen Dan formula keduanya tuh tidak mengandung alkohol, tidak mengandung paraben, terus klaimnya juga non-acneogenic, non-comedogenic Jadi aman banget dipake untuk kulit yang berjerawat juga Dan gak cuman UV filter, di dalam kedua sunscreen ini tuh ada active ingredients lainnya Kayak Water Lily Flower Extract itu fungsinya untuk mencerahkan kulit Jadi kalo kalian pake sunscreen ini tuh gak cuman untuk melindungi kulit dari bahaya sinar UVA, UVB Tapi bisa sekaligus membantu mencerahkan kulit juga Oke lanjut kita bahas ke perbedaannya Sebenernya untuk perbedaan dari kedua sunscreen ini tuh yang paling menonjol adalah di nilai SPF dan juga warna sama teksturnya aja Jadi yang pink blush tuh SPF ini 50+, PA++nya 4x Dan yang hijau SPF 50+, PA++nya 3x Ini yang hijau tuh bukan berarti lebih jelek daripada si pink blush Karena keduanya ini sama aja Proteksinya sama-sama tinggi terhadap sinar UVA, UVB Dan buat dijadiin daily sunscreen di rumah aja ini udah cukup banget proteksinya Apalagi kalo dipake untuk aktivitas outdoor ini super recommended By the way aku juga pengen banget infoin ke kalian Kalo SPFnya tuh udah diuji di lembaga terpercaya Which is skin proof Lembaga atau lab yang bukan abal-abal Dan kedua sunscreen ini tuh SPFnya terbukti ya Hasilnya tuh ada disini Nih aku cantumin Yang pink blush SPF 51,5 Dan yang hijau SPF 51,3 Jadi udah sesuai banget antara hasil uji Dan juga yang tercantum di kemasan masing-masing Ini biar pada gak penasaran juga Ayo kita liat coveragenya di UV camera Aku mau pake yang hijau dulu di sebelah kanan Dan nanti yang pink blush di sebelah kiri Takaran persisi wajahnya sama Aku mau pake satu jari Dan ini baru aja mulai diratain Udah keliatan coveragenya tuh pekat Gak peci sama sekali Beda banget kan sisi yang ini sama yang belum dipakein sunscreen Next aku pake yang pink blush Takarannya sama satu jari Coveragenya juga sama Keliatan pekat dan gak peci Ini dua-duanya bener-bener pekat ya Gak ada bagian yang bolong-bolong Dan keliatan rata aja di UV camera Next, poin yang ngebedain lagi Ada di warna dan teksturnya Buat yang hijau ini Warna sunscreennya putih Dan ada instant glow up effect Jadi abis pake ini Bakalan bikin kulit lebih keliatan cerah Dan glowing Nah kalo yang pink blush Warna sunscreennya tuh beneran pink Ini gemes banget Pantesan aja Climbnya tuh bisa dijadiin color corrector juga Karena cuma pake sunscreen ini aja tuh bikin kulit kita jadi keliatan lebih cerah berseri Buat teksturnya sama-sama ringan Tapi si pink blush ini emang kerasa lebih watery dibanding yang hijau Dua-duanya gampang diratain dan cepet nge-set di kulit Jadi gak kerasa lengket Gak bikin kerah dan gak ada white cast Ini kalian bisa lihat sendiri Bener-bener gak ada white cast Aku juga notice kalo yang hijau tuh lebih kerasa hydrating Lebih lembab gitu dibanding yang pink blush Karena ternyata ada skin hydrating formulanya Yaudah paling itu aja sih persamaan dan perbedaan kedua sunscreen ini Oh ya takutnya masih ada yang bingung cara pemakaian sunscreen Jadi sunscreen itu dipake setelah moisturizer Dan hanya dipake di pagi atau siang hari Tapi kalo misalkan sore hari tuh mataharinya masih keliatan kenceng gitu ya Si sinarnya Kalian juga bisa tetep pake di sore hari Jadi pagi, siang, sore itu masih boleh pake sunscreen Kalo malam hari gak boleh pake sunscreen, oke? Dan buat akarannya Ingat selalu pake sunscreen sebanyak 2 jari Atau setara 1.4 sendok teh Ini 1 jari untuk area wajah Dan 1 jari untuk area leher dan telinga Oke segitu dulu review aku kali ini Semoga infonya bermanfaat Kira-kira kalian tertarik cobain sunscreen kalisa yang mana nih? Yang pink atau yang hijau? Coba komen ya Pokoknya ini menurut aku Dua-duanya tuh sama Wajib banget dicobain Udah oke-oke banget Dari segi proteksi, tekstur Tinggal disesuaiin aja sama kebutuhan dan selera kalian juga Nah buat yang udah gak sabar Pengen cobain sunscreen kalisa Kalian bisa beli offline aja ke drugstore Ada di Watson, Guardian, Iron Store Pokoknya banyak di mana-mana Di Dandan juga ada Dan bisa beli online juga ke Roto Official Store Atau biar gampang Kalian tinggal klik aja description box video ini Karena aku udah cantumin link pembeliannya disitu Oke? See you on my next video Bye-bye